Wakil Direktur Bidang Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zaino Abidin, Dr. Endang, didampingi Kepala Birhumas dan Protokol Sedda Aceh Mohamad Iswanto menerima pasien dengan keluhan umum dan kronis yang sebelumnya pasien perempuan berusia 11 tahun ini dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah, Cud Mutia Aceh Utara. Endang menambahkan, karena nafsu makannya yang kurang, maka kesehatan pasien tidak baik, kondisinya sangat lemah dan susah menggerakkan anggota tubuhnya. Berdasarkan keterangan dari sang ayah, pasien sudah setahun ini tubuhnya drop dan kurus, 3 bulan belakangan ini susah makan dan sudah 6 bulan tidak bisa beraktivitas, di mana semua aktivitasnya dilakukan sambil berbaring, kata Endang. Endang menjelaskan, meski saat ini RSUDZA sedang direnovasi, yang berimbas pada berkurangnya ruang perawatan, namun kerja-kerja pelayanan tetap dilakukan, terutama bagi pasien yang membutuhkan pelayanan khusus. Sementara itu, Kepala Birhumas dan Protokol Seda Aceh, Muhammad Iswanto menjelaskan, pemerintah Aceh telah melakukan berbagai langkah agar pasien segera mendapat perawatan intensif di RSUDZA. Pemerintah Aceh melalui Baitulmal Aceh juga menyerahkan santunan kepada pihak keluarga yang mendampingi di RSUDZA. Rahmat Raden, selaku Kepala Sekretariat Baitulmal Aceh, menyerahkan langsung santunan kepada ayah pasien. Kami terima di UGD RSUDZA, seorang anak perempuan berumur 11 tahun, datang dengan keluhan kelemahan umum dan gizi kurang, sangat kurus ya. Anak wanita tersebut, rupanya selama 2 bulan terakhir, sudah mendapatkan pengobatan khusus untuk penyakit kronisnya. Dan karena nafsu makannya sangat berkurang, maka keadaan gizinya juga tidak baik. Pasiennya sadar, tampak lemah, tidak mampu untuk menggerakkan anggota-anggota badannya. Direncanakan nanti akan dilakukan CT scan, kemudian diberi asupan gizi yang adekuat, yang cukup, sehingga keadaannya diharapkan akan membaik. Terima kasih telah menonton!